Halo, perkenalkan nama saya Hyrunisa dari kelas K dari mata kuliah hukum orang dan keluarga disini saya mau menjelaskan tentang perkawinan menurut agama Islam dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disini saya mau menjelaskan tentang pengertian nikah dan dasar hukum nikah pengertian nikah secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi al nikah mempunyai arti al-wati al-domu, al-tadakul, al-jamu atau ibarat an-al-wat-ak yang berarti bersetubu, berhubungan badan, berkumpul, jima dan akad perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya dan arti kiasan dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti kumpul, berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Sumiyati yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita perjanjian disini bukan sebarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan sementara itu menurut Zahri Hamid menulis sebagai berikut yang dinamakan nikah menurut syara ialah akad atau ijab kobul antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam pengertian perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material perkawinan harus dilandasi dengan rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri senantiasa diharapkan berjalan dengan baik kekal dan abadi yang didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akat atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridoi oleh Allah SWT pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip Muhammad Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, aman-tentram, dan kekah Abu Yahya Zakaria Al-Hansari memberikan arti nikah menurut istilah syarah ialah akat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya pendapat ahli usul mengartikan arti nikah sebagai berikut ulama syafiyah berpendapat kata nikah menurut arti sebenarnya berarti akat dan dalam arti tidak sebenarnya arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis menurut ulama Hanafiyah berpendapat kata nikah menurut arti sebenarnya berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya arti nikah berarti akat yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama syafiyah dan menurut ulama Hanafiyah Abu Qasim Al-Zajjad Imam Yahya Ibn Haz berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat diatas yang disebutkan sebelumnya mengandung dua unsur sekaligus yaitu nikah sebagai akat dan bersetubuh adapun menurut ahli Fiki nikah pada hakikatnya adalah akat yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan sebagai berikut yakni menurut Sultan yang dikutip oleh R. Sutojo Prawi Rohami Juyu mengemukakan arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara menurut Subekti mengemukakan arti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama menurut Wirjono Projo Dikoro mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum Hilman Hadi Kusuma mengemukakan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci atau sakramen samskara yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing menurut Zahri Hamid memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut pernikahan dan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam